Dengan terkeningnya, dan jangan lupa ini Pak Kito yang bisa ngeburst down siapapun juga nanti di mid game. Alright, kita langsung go to the lane of down. Masih bersama dengan Ranger Mas, Radit Overkill, dan juga Autum Wawa. Pengawalan akinkan diberikan terhadap para pemain dari tim. Rebel yang diarah Pak Pompopato memilih untuk, ya sudah. Dia laning dengan pasti, oh ternyata pengawalan yang cukup baik, fokus. Dari detail yang gak menuju ke arah clear, main dengan cukup cepat. Dibandingkan dia harus melepaskan posisi yang dimiliki dari seorang walrus dengan partolnya. Tapi tampaknya responden diberikan terhadap walrus oleh versi kini sangat baik. Dia berhasil melakukan retribution, dan berhasil untuk membuat seorang walrus melakukan kerugian dari segi moving ke arah sana. Tapi problemnya adalah ketika dari seorang jisa, kali ini dipoking dan bangga first. What? Oh my god, almost. Oh, jangan sampai terlalu terburu-buru kita tahu dengan ada heal yang dimiliki dari seorang order miliar. Dan tampaknya di sisi sebaliknya, Evo's icon. Kali ini, mendominasi di arah gold. Tapi kita lihat di mana branchnya sekarang berada di area mid-end, bukan di gold. Jadi dia lebih terjaga, dan kita lihat versi dalam bahaya terlalu agresif. Masih bisa dihindari source kill yang dikeluarkan dari Reblin Sinai. Sehingga dia harus melepaskan diri ke arah belakang terlebih dahulu. Ketika sudah berhasil mengamankan krip di bagian bawah milik Reblin Sinai. Tapi cukup unik juga, karena tadi ada pergantian lane. Udah selesai tapi. Udah selesai tapi ya. Oke, udah balik lagi ke arah roll atau lane-nya masing-masing. Tidak walrus, dicoba inisiasi dengan split cable-nya ke arah depan. Belum mendapatkan siapapun di depan sana. Laitar counter dikeluarkan di 20 detik menuju ke arah turtle. Jadi nanti pada saat turtle-nya spawn, sudah mulai ada lagi. Mungkin bisa dibilang, ini mungkin branch kehilangan dari segi gold-nya sedikit. Tapi dia dari segi EXP-nya. Dan bahkan Iron Hood versi kali ini di dalam level counter. Dan dari segi level-nya, mungkin dia tidak tertinggal jauh. Setidaknya dia ketika di dalam sebuah invasi genking karo toplane. Dia masih bisa bertahan. Dia masih bisa hidup. Dada level 3. Dan versi ini tak padahalnya kontesan sekali. Dia retah-harto bebas banget. Oke, tapi sebentar ini di arah bawah harus terpik off Saeb. Seorang dirimauan dua orang player dari EVOS. Aikin ada Hijume dan juga Psychots. Yang tadi secara sneaky-sneaky mendapatkan Saeb yang terlalu maju ke arah bagian depan di bagian bawah. Kita lihat lagi pergerakan dari para player Rebellion Sinai menuju ke arah Van Strong. Coba untuk ditarik begitu saja. Masih bisa dihindari. Ditnya masih bisa menghindari tarikan maut dari arah seorang Van Strong. Tapi lagi dan lagi di area bawah. Nggak berarti begitu saja. Sakit banget. Dark Knight yang dikeluarkan oleh seorang Hijume. Lagi dan lagi tanpa terbaca pergerakannya. Habis mengulangkan seorang Saeb. Dapatkan Art of Riliance for Sanctuary. Ezo level 4. Baru saja level 4. No call. Setelah dikeluarkan IMO Fender. Tapi di sisi sebaliknya Van Strong. Senpai in position. Saikon melakukan distraction. Dapatkan Plotty Heart. Menunjukkan seorang Wario sekali ini ter-cancel dengan Riezo. Don't run Mookie. Dan baru pemain dari tim. Ivo Saikan. Mereka tidak berhasil menampakkan apapun. Tapi di sisi sebaliknya ini dimenangkan EVOS. Kenapa? Mereka dengan gagging yang dilakukan. Tidak mendapatkan impact. Tidak mendapatkan objektif. Di sisi sebaliknya. Mereka bahkan kehilangan dari segi beberapa leningnya. Betul. Ganda point kill sama sekali juga. Dan Psychoids tadi berhasil untuk ngedot 3 hero sekaligus. Dengan gem dan juga heavy left punch-nya dia. Festival of Blood. Yang dipakai oleh Psychoids kali ini. Dan wow lagi. Hijume ini membuktikan bahwa dia juga selain daripada main high ground defense. Dia bisa main offense loh. Selalu. Ini ada Hijume 3 kali berturut-turut. Kayaknya gameplay EVOS Icon itu emang gameplay yang offensive ya. Offense banget. Offense banget. Tapi dengan saya tertinggal satu level di arah EXP Liner sih. Membuat Psychoids ini udah semena-mena nampaknya. Mencoba tuh melakukan secret free sling. Mencoba tuh masa keributan. Dan bahkan saya tahu. Nampaknya kali ini dari seorang Psychoids. Kalau udah berani melakukan sebuah injakan kaki di luar batas. Iya pasti ada orang. Pasti ada orang. Pasti ada orang. Gak mungkin dari seorang Psychoids ini. Berani nginjekin kaki di luar batas dari zonanya mereka. Kenapa? Dia butuh untuk mundur. Dia butuh namanya FK skill. Yang ada rugi. Yang ada rugi. Yang bahkan di arah toping. Trans membatu para kawanan yang menuju. Karena satu buat Tartal yang akan dimiliki dari timnya. EVOS Icon. Riezo. Icoing. I'm offended belum dikeluarkan Walrus. Kali ini kebingungan. Dimana Tartal nya ternyata jauh di depan sana. Disembunyikan ya. Disembunyikan di kanan bagian atas. Tapi sekarang sudah mulai. Disetup kembali dari EVOS Icon. Menuju ke Tartal nya. Yang kedua. Dimana player-player dari Rebellion Sinai pun. Mencoba untuk mengganggu-ganggunya. Ternyata di depan sana ada Vansrong. Yang coba sneaky-snicky. Menunggu pemeninan tempat. Tapi retribusi nya sangat baik. Dari Walrus mendapatkan Tartal yang kedua. Dia menurut kita yang keempat. Baik sekali meskipun disana. Ada versi dengan lethal counter dan juga retribusi nya. Nggak cukup untuk bisa mendapatkan Tartal yang kedua. Tenang banget. Dia datang langsung pakai retribusi. Dan everybody. Surprise or check-in. Ternyata Imovender telah dikeluarkan. Dan Ijume other billion. Sudah dikeluarkan tidak ada lagi kamarisasi. Did what are you going? Dipaksakan dan bahkan. Ternyata pertahanan terbaik adalah menyerang. Dari seorang Ijume. Dia membahaskan dengan darkening yang membuat seorang. Did mundur dengan black juice nya. Ini item-item nya juga ya. Dari EVOS Icon. Offense semuanya tadi. First item untuk Psycho. Itu adalah Melvick Roar. Jadi dia langsung adu head-to-head saja dengan Esmeralda. Yang biasanya oke lah. Mungkin dominan untuk Ice ya. Karena untuk memperlambat. Tapi ini ke Melvick Roar. Jadi benar-benar ingin melakukan penetration. Untuk memenangkan duel 1v1. Dan lihat di bottom lane. Itu di zoning out Esmeralda. Oke panik. Kau suatu terbakar. Imovender versik. Self-survive. Berasa mencoba dibalikkan kembali keadaan. Ejid aja. Ditutup pergelakannya dengan seorang Riesel. Yang sangat-sangat baik. Don't run. Wolf King. Cloud control. Tapi Psycho. Cutting gameplay. Psycho is real. Knuckle strike nya. Yang kita bisa anggap. Salah satu power ini cukup besar. Belum bisa melakukan sedikit disfixir. Tapi di sisi belakang sana tertinggal satu orang. Tidak boleh kehilangan Hijume. Kalau kehilangan Hijume adalah shutdown. Dan ketika shutdown didapatkan oleh seorang Warus. Gold nya langsung meningkat. Bayangkan. Satu point kill aja. Sudah mulai memperkecil gold difference nya. Ya. Itu dia. Ya sayang sekali memang. Bahkan tadi. Satu flicker juga sempat dipakai. Oleh Hijume. Untuk maju ke depan. Untuk mengamankan point kill. Cuman ya itu tadi. Harus ditukarkan dengan pecahnya celengan. Dari Hijume. Dan ini 4 point kill. Semuanya atas kontribusi. Dari Hijume. Sejauh kita mau lihat. Tapi Bransio juga tadi. Sudah mulai berpartisipasi. Dia juga sudah mulai muncul. Di bagian dari mid lane. Oke. Keking di arah bottom lane. Psychos bisa survive. Cut. The bucket of place. Hampir dilakukan oleh StarCycle. Cut sword yang sempat. Membuat StarCycle. Sorting down. Tidak ada coverisasi. Fun strong tidak menggunakan. Soalnya Angel. Kembali. Dan terlalu jauh. Posisi para pemain dari tim Evo Saikan. Evo Saikan. Mereka ketinggalan. Dari segi setup. Menuju ke Runtartal. Ini bisa menjadi sebuah. Poin. Yang membuat Rebellion Sinai. Kembali. Bangkitari keterpurukan di game yang kedua. Versik. Beban ada di tangan Versik. Dengan adanya retribution. Dan juga lethal counter. Kalau miss kembali. Goldnya. Ini bakal langsung bisa menyusul. Sudah bisa dipastikan. Bisa equal dari segi goldnya. Bisa equal dari segi goldnya. Dan sepertinya Tartal. Untuk yang ketiga. Dilepas begitu saja. Karena Versik gak mau mengambil. Tapi di arah atas. Jisa. Harus hilang. Di tangan dua. Orang member dari Evo. Saikan ada Fun strong. Dengan Brody Hanna. Juga ada Brans. Yang langsung dengan Sergap. Mengeluarkan semua. Spele yang dia miliki. Untuk langsung menghilangkan Jisa. Di arah atas. Berlari menuju ke arah mid lane-nya. Dimana terus-menerus special. Berkeluarkan dari Evo. Saikan. Rizo di depan sana. Masih bisa melarikan diri. Dit. Coba untuk mengganggu pergerakan dari Versik. Mengamankan parvo buff-nya. Dari Yume. Sudah mulai letal counter. Dikeluarkan Riezo. Masih bisa survive. Dengan sedikit saja. Esmir berlarian ke arah belakang. Tapi Saib. Sudah mulai masuk. Ke arah pertempuran. Yang terjadi di arah mid lane-nya. Dan memukul mundur. Icon. Kali ini. Mereka. Agak sedikit mundur. Karena Fastrong belum mendapatkan momentumnya. Apa-apa? Ya. Ini masih butuh waktu juga sebenarnya. Karena dari Evo secara ekonomi. Mereka gak terlalu stabil ya. Mereka harus menunggu. Sedikit lebih sabar juga. Mungkin. Ganking satu. Tempat. Itu bakal bagus banget. Dan ini. Korbannya bakal Saib. Kalau memang kerjasamanya bakal mati. Itu bagus banget. Tapi ini dia. Di top lane. Oke. Sementara itu. Cut road yang sangat baik. Sekali halsung menghilangkan hijumen. Tadi seorang diri. Dengan ada empat member dari Rebellion Sinai. Mereka harus kehilangan sepertinya di bagian bawah. Karena. Sudah bersiap-siap berans. Dan juga Fastrong menunggu kedatangan dari para player Rebellion Sinai. Tapi sementara itu di area atas. Coba untuk melakukan trade dari targetnya. Di bagian atas dan juga bawah. Mengejar ketinggalan objektifnya dari satu sama lain. Dan membuat. Gap dari masing-masing networknya. Coba untuk dikejar lagi dari Rebellion Sinai. Oke. Tapi lihat deh. Saya dikeluarkan. Semoga saya beli ketepakan. 2 versus 1. 3 versus 1. Saya akan send you to it. Satuan didapetkan di atas bottom lane. Dan sudah berasa. Bahkan take off. Bike timing sangat mahal. Dilakukan. Yang bisa membuat permainan dari tim Evo's Icon fokus di arah mid lane-nya kali ini. Kalau mereka mau memaksa. Karena mereka tidak memiliki walrus. Tidak ada funny. Terlumah terbuka. Objektif lord terbuka. Kalau menurut aku pribadi. Amankan dulu parpolnya. Baru mereka menuju ke arah lord. Tapi ternyata mereka fokus ke arah lord. Karena ada lulu. Dan kali ini mereka baru invasi ke arah parpolnya. Pas banget timingnya sebenarnya. Karena tadi parpolnya pun belum sempat spawn. Bisa cepat diambil juga lordnya. Karena ada adanya Lunov dengan Darkning. Dan juga ada Moskov. Yang sudah punya banyak item di menurut kita yang ke-9. Tapi untuk saat ini sepertinya. Parpol buff milik Fanny. Milik seorang walrus. Tidak diganggu lagi oleh versik. Sementara itu. Sudah mulai disengage kembali. Karena lordnya sudah mulai spawn juga. Sesaat lagi di arah bawah. Milik Rebelline Sinai. Harus sudah mulai diperhatikan lagi. Kemana laju gerak dari Rebelline Sinai. Ketika lordnya sudah mulai bergerak. Menuju ke arah bawah. Karena satu momen dari seorang Riezo. Ketika dia bisa melakukan I'm Offended. Dengan cukup baik. Ke arah player-player Evo Sikon. Ini adalah momen. Dimana Jisa bisa melakukan heavy crossbowlnya. Dan langsung menumbangkan beberapa player. Dan itu dia kenapa aku bilang. Kenapa menuju ke arah parpol buff dulu. Parpol buff dulu ambil. Abis itu mereka ke arah lord. Ketika mencoba di pick off. Di arah bottom lane. Still survive. Bahkan Hijume. Sudah stand by dengan darkeningnya kali ini. Order Brilliant sebelum di pop up. Dan dipaksa di itu untuk Black Toast. I don't hope Devan Strong. Gak perlu menerbakan siapapun. Di arah Turet. Mid lane-nya masih bertengah dengan keras. Tapi timi boss Sikon memaksakan kadang. Dan jangan sampai Brass termakan dengan I'm Offended. Sudah dipastikan bahkan di all in. Di sisi sebaliknya Brass malah memakai. Dengan Turet inner-nya. Gak peduli. Ada berapa orang depan sana. Urusan belakang. Kalau dia ditumbangkan apa-apa. Iya. Dan ini masih keuntungan untuk Evo's Icon. Karena mereka berhasil membersihkan semua Turet-Turet milik Rebellion Sinai sekarang. Oke. Jadi untuk fase pertama sudah selesai. Ini dia. Fase yang bakal harus dimainkan oleh Rebellion Sinai. Kalau mereka mau back into the game. Mereka harus bisa menahan serangan Evo's Icon. Dan salah satunya adalah dengan memberikan serangan kejutannya. Karena dari Evo's mereka pasti akan melakukan setup untuk masuk ke dalam rumput. Ini dia. Rumput mana yang bakal dikari? Atau bakal dibawa ke Rebellion. Oh oh. Obung Wawa. Lihat invasian dilakukan. Ditabrak abis-abisan. Menurutkan belakang. Dan bakal Saikos menggunting. Tapi tengete gagal. Blackjack selalu turunkan. Iron Hull. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan bakal Evo's Icon. Kali ini terlihat dengan bebas. Mereka tidak bisa menganggap defensif untuk tim Rebellion Sinai. Gisa. 2 poin skill yang didapatkan atas seorang Gisa. Membuat dia harusnya sekarang di posisi yang tidak cukup baik. Kalau tersetup akan coba dipaksa. Ava Asang memaksa 1 buah Iron Hook yang nampaknya gagal. Riazo. I'm offended. Bukan mendapatkan apapun. Tapi malah kalau dipaksakan akan mendapatkan poin. Mereka tidak boleh engage teamfight. Gold difference hingga 6.000. Itu mendapatkan kerugian. Kalau mereka 2 atau 3 saja yang di pick off. Cukup untuk di One Strike. Oh karena Moskov. Ngeri sih Moskov sih. Dia udah punya Demon Hunter Sword juga tadi. Jadi ada attack speed. Bakal bisa ngerusak nanti full HP dari lawannya dengan cepat. Belum lagi kalau memang kena ke dinding pas. Itu bakal bisa gerak sama sekali. Oke dan yang pasti sekarang. 5 detik lagi menuju ke Bapak Lord yang terhormat. Lord yang sudah enhanced di menit ke-12. Dimana untuk saat ini perbedaan 6.000. Lord akan mempersulit lagi Rebellion Sinai untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kita lihat langsung saja. Konceal dibuka. Dua orang terkena Emo fan di depan sana. Masih berdiri dari Kahijume. Menjadi target selanjutnya. Ditarik begitu saja dan harus hilang. Tersisa Lordnya. Lordnya masih harus diri set terlebih dahulu. Melihat ada dua orang player dari Evo. Saigen coba karena depan. Dia itu punya target selanjutnya. Masih berdiri dari counter. Tapi gak bisa. Sementara itu di bagian bawah terpulsus. Begitu saja. Lihat Psykosnya. Radit dan Iron Hulk. Meng-cancel jisan dari recall. Radit di kunting dari belakang. Ini dia backstep yang sangat tajam. Itu dia. Lebih sakit ditusuk di depan dibandingkan dari belakang Radit. Lebih sakit dan tiga orang player dari Rebellion Sinai harus tumbang. Dan sekarang Lordnya. Yang kedua tanpa deh gangguan lagi dan lagi. Karena masih kehilangan Walrus dari Rebellion Sinai membuat. Ini adalah Flee Lord yang sepertinya membawa Evo Saigen. Setelahkah lebih maju lagi untuk mendapatkan best target di arah Rebellion Sinai. Lord bergerak. Lord sudah enhanced. Dan bahkan disini dari serang Brand sudah punya khas klaw ini yang bahaya. Dia bisa head to head dengan siapapun yang ada di depan dia. Bahkan Jisa sekalipun. Dengan item yang dimiliki Jisa. Harusnya dia kalah dari segi head to head satu lawan satu. Dan Brand sekali ini dengan sangat pasti bisa memakan dari seorang Ruby. Nah Ruby no party. Rebellion Sinai. Mereka tidak punya romer. Mereka akan coba disabrang. Bang coba dipasang kembali. Langsung satu buah. Hijau pedigar setepan memberikan distriknya. Tapi Brand harus respect dengan Dit aja. Oh my God. Tadi kita lihat. Air nuke-nya sangat baik sekali. Harus menumbangkan Riezo. Yang harusnya bisa bertahan di Lord kita yang kedua. Tapi Lord sudah mulai masuk para base-nya. Mencoba dari arah tengah. Empat atau bahkan lima member dari Evo Saigen mendapatkan. Air on the hook with Blackheart. Perasa berapa skaji sakit. Dan bakal fokus ke arah base surenya. Evo Saigen. Can't you do it? Akan kamerasi memantapkan dirinya. Di top class main. Tapi napangnya ditarik kembali. Dan posisi dari tim Evo Saigen kali ini. Mereka terpresur. Kehilangkan satu boboi sama Saigen. Tidak ada yang bisa-bisa masuk ke dalam base-nya. Evo Saigen memantapkan diri. Di top class main. Oh my God. Evo Saigen. Dua poin penuh langsung terhadap Rebellion. Dua poin penuh langsung terhadap Rebellion. Dua poin penuh langsung terhadap Rebellion.